Halo semuanya, apa kabar? Hari ini, si excited banget karena ditemani oleh seorang bintang tamu yang hidangan-hidangan buatannya selalu menginspirasi para IGers yang lebih baking dan cooking. Perkenalkan my dear friend, Caroline. Hai semuanya. Awalnya, si pengen banget buat hurricane roll yang temen-temen pada rame ngepost barang di IG. Dan buatan Caroline cakep banget motifnya. Yuk, belajar barang Caroline bikin hurricane roll kekinian. 3 per 4 sendok makan. SP nggak boleh di-skip karena telurnya kan sedikit. Telurnya sedikit. Oh supaya biar ngembang dan empung ya hasilnya. Sekarang kita mixer. Ketempatan berapa nih, Lynn? Paling tinggi. Paling tinggi ya. Kita tandai dulu loyang yang menghadap ke kita dengan stiker. Nah, kita mulai dari yang sisi menghadap ke kita dulu. Kita menggunakan ujung sendok, arahnya, ditarik, ke atas. Pastikan sendoknya menyentuh dasar loyang. Jarak jangan terlalu jauh-jauh garisnya. Jangan terlalu cepat juga. Nanti gulungnya. Gulungnya yang posisi? Ini, posisi gulung. Ini kan nanti posisinya balik kan? Berarti coklatnya di bawah tetap gulung. Tetap sisi ini menghadapkan kita. Pastikan sudah pre-heat ovennya di atas dan bawah selama 30 menit kurang lebih. Tergantung oven masing-masing. Begitu gulung, langsung tutup. Wah, ternyata bikinnya nggak susah ya, Lin. Nggak susah, posi. Tips dari saya untuk adonan coklat tusapan lebih cair dari yang putih. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil, jangan putus asa ya. Yuk, nge-post bareng rame-rame hasil kalian di IG. Sejujurnya terus di Homemade with C. Mari kita berbagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!